Intro Hai 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 salam sejahtera salam hiburan semua Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita hiburan Apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini adalah berita terkini yang dipetik daripada satu sumber Oh media Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang notifikasi Supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Hari ini saya akan kongsikan kepada Anda Dimana isu antara pelakon sensasi yaitu datuk Aaron Aziz dan juga pengarah kontroversi Samsul Yusuf Nampaknya masih berlarutan hingga ke hari ini Apabila Aaron Aziz baru-baru ini ada menyatakan masalah antara mereka dapat diselesaikan sebaik saja Samsul memohon maaf kepada kedua orang tuanya Kata beliau Dalam satu ciapan Tak ada sebarang kontroversi saya cakap kepada umum Suruh dia minta maaf pada kedua orang tuanya yaitu datuk Yusuf Haslam dan juga datin Fatima Dalam pada itu juga Aaron juga memberi amaran kepada mana-mana pihak termasuk pelakon Sarnas Ahmad untuk tidak masuk campur dalam isu ini Kata beliau beritahu dia Sarnas untuk tak perlu masuk campur kepada pelakon atau sesiapa saja yang tidak terbabit dengan produksi jangan masuk campur Kalau nak masuk campur baik jumpa saya terlebih dahulu Aaron kemudian tidak mahu memberikan sebarang kenyataan lagi selepas istrinya Datin Diana Malik meminta untuk tidak berikan sebarang kenyataan lain Saudara dan saudari semua sebelum ini hangat diperkatakan apabila nama Aaron Aziz digugurkan dalam film The Original Gangster Masalah ataupun isu ini masih berlarutan sehingga sekarang apabila Samsul Yusuf menggugurkan nama beliau dalam pelakon The Original Gangster Nah selepas daripada itu Aaron Aziz telah memberi satu kenyataan apabila Samsul Yusuf memberi kenyataan dalam satu sidang media Iya apabila Samsul mengatakan Aaron Aziz mengalami masalah kesehatan dan juga dia dah gemuk dan dah tua Jadi itu pasal Samsul gugurkan serta mertah nama beliau dalam pelakonan film The Original Gangster Jadi itu saja berita hari ini yang saya dapat pengusikan kepada anda Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Dan terima kasih saya ucapkan kepada subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Sepanjang tahun 2023 ini Sekian dan terima kasih kita jumpa lagi Memberi satu kenyataan berkaitan dengan insiden itu Dan semalam kita telah mendengar satu kenyataan daripada Datuk Aaron Aziz Dimana beliau memberikan amaran kepada Sasnas Ahmad Beliau mengatakan bahwa jangan masuk campur hal orang Dan sekiranya ingin membuat spekulasi dan kenyataan Baik jumpa saya terduduk lebih dahulu Kata Aaron Aziz Nah saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian Pada hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Dimana Sasnas Ahmad Telah memberi respon sinis Bila netizen telah menyindir beliau dalam satu Post di Twitter Dan beliau mengatakan bahwa gangster Singapura Ya baik-baik Kata beliau Nah itu saja untuk hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan petang notifikasi Dan Kepada subscriber channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Dan kepada anda yang baru saja menonton video ini Terima kasih saya ucapkan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Bantu channel ini oke Nah untuk perhatian kepada penonton-penonton video daripada channel ini Segala kekurangan daripada penyampaian maupun kesilapan yang admin lakukan semasa penyampaian berita ataupun isu ini Admin ingin mohon maaf kepada anda semua Dan jangan lupa untuk komen ya Atau tulis komen anda Tekuran anda dalam video ini Video-video daripada channel ini ya Dan segan-segan untuk komen tegur Supaya admin boleh ubah dari semasa ke semasa Walaupun tak 100% Sebab untuk penyampaian Berita ini adalah sangat payah Jadi itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan anda perlu oleh berkat daripada Tuhan Yang Maha Esa Dan kepada anda yang baru saja menonton video daripada channel Berita Malaysia Kini TV ini Jangan segan-segan untuk tekan butang subscribe dan notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan Kepada anda semua dari semasa ke semasa Jadi itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini Sekian dan terima kasih Jumpa lagi semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!